Halo, Assalamualaikum semuanya Balik lagi di channel aku Terima kasih yang sudah mengklik video ini Kalian juga tidak mau bikin video budgeting dulu Tapi mau share bagaimana cara aku Mengalokasikan dana hiburan yang sudah aku buat Selama satu bulan penuh ya Seperti yang kalian sudah tonton di video budgetingku Aku memiliki anggaran tertentu untuk jajan, untuk hiburan Jadi kalau budgeting itu Bukan berarti kita tidak bisa jajan atau tidak bisa senang-senang ya Oke, ini aku sekalian bikin mini vlog Lagi jalan-jalan sore Bareng sama adik dan anak aku Jadi emang kalau anggaran, hiburan, dan anggaran jajan yang aku alokasikan Itu memang sesuai dengan kemampuan anggaran aku ya Jadi bukan berarti kita nggak boleh jajan Tapi anggaran jajannya itu misalnya Dialokasikan satu bulan 200 ribu Yaudah berarti aku harus jajan sesuai dengan anggaran nominal yang sudah aku buat Berarti kita jajan nggak boleh lebih Atau tidak boleh melebihi budget itu ya Kalau bisa lebih kurang gitu ya Atau biasanya sih aku pas-pasan gitu Ini udah malam Jadi aku sama adikku Bersama anakku juga Biasa jajan di pinggir-pinggir jalan kayak gini Ini biasanya kalau Jajanan kayak gini kan Murah-murah ya Seperti 5 ribu, 10 ribu Ya paling mahal Paling ya sekitar 20 ribuan Itu mentok disini harganya Ini lagi nemenin adikku Sama anakku Beli krips gini ya Ala-ala pinggir jalan Sambil iseng motoran malam-malam Sambil melepas penat ya Ibu-ibu kan suka aja gitu ya Jalan-jalan sambil motoran Oke ini di hari selanjutnya Ini aku infram sedikit ya Halo semuanya Jadi ini aku lagi Iseng family time bertiga Bareng anak dan suamiku Di salah satu kawasan di Tangerang Selatan Ada nggak disini yang orang Tangerang Selatan Kalau lihat video ini pasti tau ya Ini dimana ya Ini kita bertiga Iseng aja sih Ini juga pertama kali nih Aku ke tempat ini Meskipun udah lama banget nih Kawasan sungai ini Yang kanan kirinya tuh ada jogging track Disini banyak kayak Tempat-tempat melukis kayak gini Terus jajanan-jajanan kaki lima Terus juga ada delman Juga ada yang sewa-sewa sepeda listrik gitu Lumayan sih Karena ini cukup masuk di budget Yang aku anggarkan setiap bulannya Jadi nggak melulu harus ke mall gitu ya Nah ini juga anakku lagi cobain naik odong-odong Wahana-wahana disini tuh cuma 10 ribu, 15 ribu gitu Biasanya sih emang anak aku lebih suka milih Main ke mall gitu untuk playgroundnya Tapi lumayan juga ya Untuk anggarannya Jadi kita lagi mensiasati Coba-coba hiburan-hiburan Yang nggak melulu harus ke mall gitu Nih mereka lagi coba-coba melukis Lalu bermain pancing-pancingan kayak gini Seru aja sih sebenarnya Mungkin mereka juga nggak ngerti ya Murah atau mahal Tapi yang penting kan kebersamaan bersama keluarganya gitu Jadi budgeting itu Bukan berarti kita Mengesampingkan hal-hal yang bikin kita senang gitu Tetap harus ada alokasi untuk senang-senang Tapi kan memang Taraf kesenangan orang tuh beda-beda ya standarnya Ada yang memang standarnya dia jalan-jalan aja juga udah seneng Ada yang diem di rumah dan nggak ngapa-ngapain pun Juga bagi dia juga udah sebuah hiburan Oke sekian dulu untuk video budgeting dan tipsnya Sampai jumpa di video budgeting aku selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Support terus channel aku Sehat-sehat selalu ya Bye-bye Bye